Siap, siap. Nah Kang, ini kalau boleh sedikit kita lebih fokus ke Sean gitu kan. Lama juga nih jadanya dari balapan terakhir di Fuji ketika mereka menang sampai sekarang menuju Bahrain kan ada sekitar sebulan lebih ya Kang. Nah ini ada, mungkin Kang Komis ada bocoran-bocoran persiapan khusus mungkin yang dilakukan Sean atau mungkin ada latihan khusus soal ketahanan fisiknya atau apa. Karena kan ini balapannya 8 jam lumayan juga. Dari siang sampai malam ya, sampai gelap kan balapannya. Ya, dari siang sampai jam 10 malam ya. Kalau Sean sih dia sudah sangat profesional, dia sudah bisa sangat menjaga dirinya sendiri dalam segala hal ya. Di Jakarta maupun di luar, dia kan memang banyak menghabiskan waktu di Jakarta selama dari Fuji ke Bahrain ini ya. Dan kalau kita lihat sehari-hari, ya seperti biasa ya dia tiap hari latihan fisik, menempat fisik dia untuk persiapan dia. Tidak ada, nggak ada balapan, Sean. Setiap hari memang menempat fisik karena memang level dia kan udah beda kan. Jadi levelnya pembalap internasional dengan balapan yang dibutuh fisik terima, selalu terima. Jadi dari kalau kita selalu bilang balapan 8 jam, itu pembalap harus terima dari jam pertama, bahkan dari menit pertama sampai menit terakhir. Balapan 24 jam juga gitu. Harus terima dari menit pertama atau dari lap pertama dari set hingga finish gitu ya. Dan bahkan kemarin yang menarik itu, Sean seperti apa ya sehariannya, mencoba something new ya. Misalnya pas uang tahun kemarin, tanggal 1 November, yang biasanya dirayakan di Jakarta, dia mencoba hal baru. Sekaligus menguji fisik dia, naik gunung ya kemarin. Naik gunung, betul. Makanya itu saya pikir, ini persiapan khusus menuju Bahrain apa-apa nih dia naik gunung? Enggak, enggak, enggak. Dia mencoba something new aja. Sampai jumpa.